Perkenalkan, saya Ayudademi Fatmarani, murid kelas 10 dari SMA Cikal Surabaya. Hari ini akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Remaja dan Diri Idealnya, sebuah studi tentang identitas online dan offline remaja SMA di Surabaya. Saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita untuk menyadari bahwa media sosial adalah dunia kedua bagi remaja. Hal ini menyebabkan remaja untuk memiliki dua identitas. Pertama, identitas offline yang terbentuk secara spontan, oleh karena itu bisa disebut real self atau bagian dari individu yang paling autentik, menurut teori Rogers. Kedua, identitas online yang terbentuk secara hati-hati dan bisa disebut sebagai ideal self atau konsep diri yang ingin dimiliki oleh seorang individu. Adanya dua identitas ini berpotensi menjadi sebuah masalah bila perbedaannya mendisrupsi perjalanan remaja menuju aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mengembangkan diri untuk mencapai hidup yang memuaskan. Maka dari itu, diperlukan adanya penelitian yang menelusuri identitas online dan offline remaja terkait perjalanan mereka mencapai kemampuan aktualisasi diri. Dari tujuan penelitian tersebut, berikut ini adalah ketiga pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini. Pertama, bagaimana perbedaan antara identitas online dan offline pada remaja? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik identitas online dan offline remaja? Dan ketiga, apa saja pengaruh dari keberadaan identitas online dan offline terhadap remaja? Metodologi penelitian adalah penelitian kualitatif berbasis fenomenologi. Data didapat melalui wawancara semitr struktur, sehingga peneliti melakukan wawancara berdasarkan suatu panduan, tapi tetap bisa mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban subjek penelitian. Subjek penelitian dibilih dengan purposeful sampling. Dengan metode ini, peneliti bisa memilih subjek penelitian yang akan memiliki pengalaman cukup terkait fenomena yang akan diteliti. Terakhir, kriteria subjek penelitian yang dipilih adalah remaja SMA berumur 15-17 tahun, karena intensitas penggunaan media sosialnya yang meningkat dibandingkan remaja di jenjang sebelum-sebelum. Subjek penelitian yang dipilih ada dua. Pertama, remaja laki-laki berumur 16 tahun, dan remaja perempuan berumur 15 tahun. Untuk hasil dari pembahasan, ditemukannya perbedaan terkait identitas online dan offline remaja, namun dengan identitas perbedaan yang berbeda antara kedua subjek penelitian. Bagi subjek penelitian yang pertama, ia merasa bahwa tidak bisa menemukan kesamaan antara kedua identitas tersebut karena saking berbedanya. Untuk subjek penelitian yang kedua, ia merasa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua identitas tersebut, yang berarti masih ada congruence atau kesamaan antara keduanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara kedua subjek penelitian. Dari faktor eksternal, pertama adalah keterlibatan orang tua. Semakin orang tua terlibat mengarahkan, semakin remaja bisa menyesuaikan identitas online dan offline yang dimiliki. Kedua adalah pengalaman lampau. Bila pengalaman lampau berinteraksi secara offline buruk, maka remaja akan memiliki kecenderungan lebih untuk menggunakan identitas online-nya sebagai pelarian dan menyebabkan perbedaan antara keduanya. Dari faktor internal adalah kemampuan untuk menghargai dan melihat sisi positif dari diri asli atau real self, walaupun masih ada komponen-komponennya yang bisa diperbaiki. Berikut adalah pengaruh keberadaan identitas online dan offline terhadap kedua subjek penelitian. Subjek penelitian satu yang masih belum berhasil memiliki kemampuan aktualisasi diri, merasakan bahwa ada berkurangnya interaksi offline, terutama dengan orang tua dan teman sekelas, kemudian adiksi media sosial, emosi yang tidak stabil, dan defensif akan saran dan kritik dari orang lain. Subjek penelitian dua yang berhasil memiliki kemampuan aktualisasi diri, merasakan bahwa kemampuan sosialnya meningkat, merasa lebih bahagia, dengan emosi yang lebih stabil, dan kemampuan refleksi diri. Bagi remaja seperti subjek penelitian yang pertama, direkomendasikan untuk melakukan person-centered therapy yang dapat membantu individu melalui perspektif fenomenologis untuk mengembangkan diri secara mandiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.